Terima kasih. Tujuannya adalah kita mengundang agar para capres ini sebagai calon pemimpin bangsa, siapapun terpilih, yang kita harapkan secara jujur dan adil, kita akan menitipkan masukan-masukan kita. Dan di satu pihak kita pengen mendengar apa komitmen dari calon presiden ini untuk bagaimana perjuangan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dan ini merupakan amanat konstitusi kita sesuai dengan pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita adalah sebagai negara hukum. Dan satu lagi perlu kami sampaikan juga, pada saat sekarang sebelum masih bakal capres, bakal capres masih beberapa bulannya lalu, Waktu itu kami dalam rangka konteks ulang tahun KI, 30 Mei, kita juga mengundang para bakal capres tentu hadir di forum kita Menyampaikan apa yang saat ini kita artinya komitmen bakal calon presiden dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di negara hukum. Perlu juga rekan-rekan ketahui kenapa kita menyenggarakan ini, kenapa kita sudah tidak pada saat ulang tahun memang momennya mungkin belum pas, bakal calon presiden juga belum resmi, sehingga kita paham. Tetapi pada saat sekarang kita melihat juga perkembangan debat yang disiapkan oleh KPU. Terutama masalah hukumnya kita lihat sangat sedikit, sehingga kita tidak puas dan pengen memberikan kontribusi. Pengen berharap ada forum di mana para capres ini menyampaikan visi-misi dan komitmennya. Di sana kan nanti akan kita dialog dan memberikan masukan-masukan. Dan kita harapkan apa yang kita sampaikan, apa yang sudah ini menjadi komitmen. Berharap komitmen dari presiden sebagai siapapun yang terpilih sebagai kepala negara akan mengarahkan negara kita sesuai dengan pasal 1 ayat 3 sebagai negara hukum. Kenapa? Karena saat ini kita lihat bahwa untuk supremasi hukum itu masih jauh. Yang kita lihat adalah sekarang lebih banyak kekuasaan yang menonjol. Kita pengen hukum itu sebagai panglima. Hukum sebagai panglima itulah yang dimaksudkan kata lain dari supremasi hukum. Saya kira itulah yang perlu kami sampaikan. Dan perkembangannya begini, dari undangan ini satu pihak, capres Pak Prabowo melalui tim pemenangan, tim kampanyenya Pak Perusahaan melalui WA sudah menyampaikan bahwa sangat sibuk, tidak mohon maaf gitu, kira-kira tidak bisa lah. Tapi kita gak apa-apa, karena sudah ada jawab. Tapi yang Pak Ganjar sama Pak Anies melalui, belum ada penolakan, belum ada. Memang ada informasi memang padat. Ya kita juga ngerti. Apalagi ini putaran terakhir, putaran di mana calon-calon presiden pasti mencari kampanye-kampanye di mana pemilih-pemilih besar ya. Pemilih-pemilih besar seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita paham, tapi kami berharap carilah, kami tetapkan tanggal terakhir itu tanggal 7, besok. Kita udah coba booking kayak ini, tapi belum berani sebelum, tapi kita udah bicara sama orang di JCC. Makanya kita minta, kami umumkan, kami akan dibuat dulu di JCC. Oleh karena itu, harapan kami malam ini, atau besok pagi, calon presiden Pak Ganjar, yang masih tersisa, yang belum memberikan, maupun Pak Anies, dapat memberikan kepastian, kesediaan. Kalau udah ada kepastiannya itu, sehingga kami fokus, tentunya masalah tempat. Kalau tidak terlalu dadahkan, terlalu takutnya dipakai orang, susah lagi kita. Arti tempat yang udah kita incir, kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan dan sangat berharap calon presiden Pak Ganjar, dan mungkin dengan presiden Pak Mahfud, calon presiden Pak Mahfud, begitu juga Pak Anies dengan calon presiden Pak Amin, kita berharap carilah waktu, sisipan waktu. Kami tidak juga akan mengambil waktu yang banyak. Tetapi tolong sampaikan kepada kami sebagai praktisi hukum, pihak yang pengen KAI sebagai universasi yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan juga memperjuangkan supremasi hukum ini. Berilah, sampaikanlah, sehingga dan kami juga akan memberikan masukan-masukan demi negara kita sebagai suatu negara hukum bisa terwujud dan tercapai. Sehingga harapan kita, kalau hukum betul-betul bisa berjalan apa yang kita harapkan seperti undang-undang dasar, itu banyak akan, jangan lagi kita dengar, satir yang kita dengar, yang selama ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tajam kepada pihak oposisi, tapi berteman dan tidak jalan untuk temannya. Begitu juga hal-hal yang diskriminatif. Atau hukum yang tidak jalan. Ini kan sangat memalukan kita. Kita sudah 70 tahun merdeka. Kita tidak ingin mendengar ada laporan-laporan pidana, perkara ini tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan kalau tidak ada koneksi. Tidak ada hal-hal lain atau biaya-biaya yang tidak diperlukan. Jadi kita pengen semua aturan, semua hal-hal yang menunjukkan bahwa hukum itu tegak, bahwa hukum itu berjalan. Itu yang kita harapkan ke depan. Sehingga supremasi hukum itu bisa diwujudkan. Dengan supremasi hukum yang diwujudkan dan berjalan, harapan kita apa? Anu baik, ekonomi pelan-pelan bisa baik. Kalau hukum ada kepastian, hukum dalam ekonomi kan juga menumbuhkan anu ekonomi. Juga masalah demokrasi. Hukum tidak pincang, tidak anu sebelah kan memperbaiki. Begitu juga harapan kita kalau ekonominya bagus. Begitu juga aturan tentang bahwa sesuai undang-undang dasar Pak Prima, semua kekayaan negara bumi, bumi, air, dikuasai oleh negara. Kita berharap itu. Supaya apa? Efeknya kalau itu dikuasai negara dan benar-benar dikerjakan baik dan jauh dari korupsi, itu kan akan memperbaiki ekonomi bangsa. Akan memperbaiki kedaulatan negara yang kuat. Tidak teradu dengan hutang yang besar. Karena hutang yang besar akhirnya apa? Itu kita tidak berdaulat, tidak mendiri. Kita itu membahayakan bagi ketahanan bangsa ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas perhatian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih.